Intro Hari ketiga ini, tepatnya pada tanggal 24 Juni 2024 dimulai seperti hari sebelumnya yaitu diisi dengan daftar hadir dan apel pagi oleh Bapak Koko Kosoara SPD MPD Dilanjut dengan penampilan dari beberapa ekstra kulikuler Yang pertama PMR Pukul 8 sampai pukul 9 pagi, pematerian tentang kenakalan remaja dan bahaya sek bebas oleh Dinas LB dan PPA Kecamatan Wanerja Dilanjut dengan Rohis Selanjutnya pematerian oleh Polsek Wanerja tentang tata tertib lalu lintas dan hukum perdana remaja Selanjutnya Krenova dan Robotik Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Imanudin SPD selaku wakil kesiswaan SMK Negeri Satu Wanerja Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Baik, bagaimana kalau kita berbincang-bincang sebentar ya Pak? Boleh Terkait dengan kegiatan MPLS yang dilaksanakan di SMK Negeri Satu Wanerja ini Menurut Bapak, pentingkah kegiatan MPLS ini untuk seluruh siswa-siswi kelas 10 SMK Negeri Satu Wanerja? Kalau berbicara tentang MPLS, karena ini merupakan sebuah program sekolah Mestinya kita akan menjawab sangat penting Karena MPLS itu merupakan salah satu fondasi awal untuk memperkenalkan lingkungan sekolah Agar siswa itu berpikir ke depan itu lebih cerdas Itu utamanya Sudah, bagaimana? Baik, apa tangkapan Bapak terkait dengan kegiatan MPLS yang dilaksanakan di SMK Negeri Satu Wanerja ini? Kegiatan MPLS itu merupakan sebuah kegiatan yang memang sangat dibutuhkan sekali lagi Hal ini terkait dengan program-program sekolah yang akan datang Dari mulai kurikulum, kesiswaan, begitu juga humas Terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri Wanerja Pasti seluruh siswa harus memahami itu Sehingga kalau dikatakan MPLS itu merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan untuk anak-anak Sudah Ya, demikianlah wawancara kita bersama dengan Bapak Imanuddin SPD Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara bersama kami Lalu penampilan dari ekstrakulikuler silat Dan dilanjut dengan isoma Lalu pematerian tentang pengecekan diapodik dan pendataan PIP oleh Bapak Harry Apriano AMD Selanjutnya, ganapaladri Dan yang terakhir, inkai Pukul 15-15.30 dilanjut dengan apel ke sore oleh Ibu Endang Iswati SPD Terima kasih telah menonton!